Intro Halo teman-teman semua Arga Kudo is here Welcome back teman-teman di game Ultraman Mugen Setelah di episode sebelumnya kita sudah mereview Ultraman Nexus Junis Red Dan buat kalian yang ngomong Next Junis Blue Bang Junis Blue Berarti ketahuan kalian nontonnya ngeskip-ngeskip gitu ya Kagak diperhatiin videonya Tipikal bocil-bocil request yang kampret gitu ya kan Udah gue jelasin bahkan gue kasih demo di akhir videonya Bahwa yang ini bukan Junis Blue gitu ya Ini cuma Junis Red dengan warna biru Junis Blue nya gak ada Makanya gak besok gue review gitu ya kan Gue kesel banget deh bocil-bocil yang kayak gitu ya Dan di video kali ini kita bakalan review Ultraman The Next ya teman-teman ya Karena ini juga banyak yang request gitu ya Jadi let's go kita bakalan review Ultraman The Next disini ya Yang mana kalau kita lihat ya teman-teman ya Dari tekstur aja tuh udah beda banget gitu ya Bisa nyundul Maksudnya disini The Next tuh lebih HD Lebih bagus gitu ya teman-teman ya Dibandingkan ini Neos lawannya yang pixelated sekali gitu ya teman-teman ya Oke bisa mundur Nah dia kalau kita lari maju dia nyundul teman-teman ya Sambil terbang Gitu Dan The Next ini bisa lompat yang sangat-sangat jauh gitu ya Oh tuh Dia kalau pencet lompat dua kali bisa jauh banget lompatnya Oke Ini adalah kosennya Wah sakit juga kosennya pak Wah gokil Oke Oke sebentar sebentar Ini supaya lebih keliatan aja nih ya teman-teman ya Nah Ini supaya Neosnya tuh adanya di sebelah kiri gini Oke Oke ini pukulannya ya teman-teman Uh Kayak digebuk gitu ya teman-teman ya Oke mantap mantap Ini kita harus hati-hati nih karena Buset gerakannya pak Bukil sekali The Next ini ya Wah bisa nge-spam Bisa nge-spam Oh ini pukulannya nih pukulannya Bisa nge-spam pukulan begini let's go Terus kalau ini Oh kanan-kiri bisa kanan-kiri pukulannya Oke Tapi dia abis mukul jadi mundur gitu loh teman-teman Ini Oh ini tuh nge-charge ya teman-teman ya Dia nge-charge apa namanya Nge-charge bar Dan ini adalah Posennya Damagenya juga gede sekali pak Pantesan setiap gue lawan The Next Dia nge-charge mulu gitu ya Oke lah kita pake aja The Next ini di arcade mode Lawan kita adalah Red King Oke Oke Kita Kita hajar aja ya teman-teman ya Mundur dulu Buset dibanting gue Maju lu sini Aduh Lalalalalalalala Oke Maju Hmm gue pukul loh ya Bisa kita spam begini guys Bisa kita spam Oke tapi Aduh Buset Red King kok lincah sekali gitu ya kan Aduh Aduh dibanting coy Oke kita lempar dulu Kesini Kita kasih kosen Ditahan sama dia Pemirsa Pemirsa ya Oke Oh gerakannya The Next Cepet banget ini Di kontrolnya juga susah gitu lah Oke Waduh Waduh Kita kasih kosen aja kali ya Oh kita bisa Kita bisa nge-charge Jadi begitu caranya nge-charge Lah Si Red Kingnya Ngeheng teman-teman Jadi Red Kingnya ngebug gitu ya Oke lah Oh kita lawan Daina Absol Bukan teksturnya beda sekali Gitu ya teman-teman ya Aduh Ayo Gue spam loh Nah Wits Gue juga bisa boss Aduh Oke gitu caranya nge-charge jadi teman-teman Buset pake Wuh Oke lah Nah gue gebuk Gue gebuk Kita gebuk lagi Aduh Tahan Buset dikasih Revolium Wave Sayang pak Oke kita kasih dulu kosen Aduh Ini agak susah nih lawan Daina Absolutean ini ya teman-teman Buset Buset Nyawa saya mau habis Aduh Nah Oke Hei main laser Gue bisa juga nge-spam men Oke Nice Terus Oke Kita bisa sambil terbangin terus ya teman-teman begini Terus Aduh masih ditahan sama dia Masih ditahan sama Daina Oke Tapi berhasil kita kalahkan ya teman-teman ya Cukup dengan Kita terbang-terbangan saja Ini lawan yang asik dong Ini Baltan Junior enggak Oke Zofie Babang Zofie ini ya teman-teman ya Babang Zofie OP banget nih soalnya disini Oke Oke Nice Oke Dia kalau Dia kalau kita diemin aja Dia bakalan Pakai jurus terus teman-teman Jadi kita juga harus Pakai cara licik Untuk mengalahkan dia gitu ya Nah kan Kena kan Dia juga Dia juga se-OP itu Kita tidak boleh meremehkan babang Zofie Buset dari belakang gue diserang dong Oke lah Gue serang terus bos Buset dikasih M87B gue Oke Oke Zofie akan meninggal OP banget coy Enggak di game aslinya Enggak disini OP juga ini ya Oke lawan Ultraman Orb Thunder Braster Nah ini Dia Ngeri juga nih Aduh Buset nyawanya tebal banget coy Lihat dah nyawanya Orb Kagak berkurang samsak itu Oke Oh bisa bisa Tenang saja Tenang saja Wah dia berubah Jadi Emerium Slash Oke Ayo lo mau nyerang gue Gue ngecharge nih bisa nih Gue ngecharge nih Serangan lo lama bos Oke langsung aja kita kosin Nice Mumpung dia masih jadi Eh kok jadi tiga itu Oke lah Dari tadi kita Gak pake gebuk-gebukan ya Cuman Ini agak susah juga nih Mau gebuk-gebukan gitu ya Aduh Tahan dulu ya kan Langsung aja kita kasih Desk Gak kan gak men Oke lah kita charge Kita charge Kita charge Terus kita kasih Kosen kita yang Paling dahsyat gitu Oh belum Kita harus puluh tiga bar Hmm Oke Itu caranya Bahkan Ultraman Orb Thunderbraster pun Juga kalah Ganti lagi sekarang Oke downgrade Jadi Orb Origin Thunderbraster Kita bisa ngecit Sebenernya temen-temen Kayak gitu caranya Hmm Aduh dibanting gue coy Aduh Terbang-terbangan Ini The next Oke Sakit juga tendangannya Eh Waduh Ditahan serangan gue kawan Oke Gue mau ngedeketinnya Dia juga susah nih Terbang gue Jaraknya kejauhan gitu ya Aduh Aduh Oke Nice Tahan dulu Kita kasih terbangin dulu Oke Waduh Dia ngekosinin gue Gantian kali Damage-nya gak ngotak coy Gede banget Gokil The next Waduh Darklu gil Oke Kita lihat ya Nice Aduh Wah Mantap Darahnya kagak abis-abis Darklu gil Oh final boss kita nih Sepertinya nih temen-temennya Hmm Final boss kita Aduh Itu dia jadi gingga warna merah ya temen-temennya Itu apa True formnya Ultraman gingga dan lugil Pada waktu dahulu ya Seperti itu ya Wah Gila True formnya apakah Ultraman gingga Dengan warna Darklu gil temen-temen Apakah seperti itu benar teorinya Oke Tuh kan Jadi gingga warna hitam gitu Jadi kayak Darkgingga men Buset Ngapain dia Buset apa ini Listrik-listrik banyak Ginga Thunderbolt Lu kan Darklu gil men Bisa-bisanya pake gingga Thunderbolt Aduh Kita kasih dulu Wah Darahnya tebal banget men Gak asik Terakhir kali ya Coba lawan Oke Zero Darkness OP Sip Sip Let's go Buset Bener-bener Wokil Oke gantian Kalau lu bakal Nyepam-nyepam mulu Gue gak spam juga nih Nice Let's go Oke Let's go kawan Buset cepet juga deh Tapi ketutupan gedung nih Kagak keliatan nih Akibatnya ya temen-temennya Oke Kita kasih dulu Wah Langsung ketem Oke ya temen-temennya Jadi kayaknya itu aja Untuk review Ultraman The Next OP sih temen-temennya Cuman untuk menggerakannya itu Agak sulit karena Pertama dia cepet banget Dan yang kedua Lompatannya itu jauh banget gitu loh temen-temen Jadi kayak Weng-weng-wang-weng Kayak gitu-gitu Ultraman The Next Tapi OP karena Apa namanya Dia bisa ngecharge Bar-nya sendiri Sampai 3 bar Dan Apa namanya Kosennya pun juga OP banget gitu kan Damage itu gede banget ya Wajar Karena ini harus di charge Sampai 3 bar gitu Ini habis sampai Setengah Setengah nyawa loh Setengah health bar gitu ya temen-temennya Oke ya temen-temennya Jadi gue cukupan sampai disini Jadi sekian dari gue Harga Kudus See you in my next video Stay cool Keep calm Love and peace C Pow Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax